Kali ini kisah hikmah akan mengungkapkan kondisi Islam di negara Vietnam. Sebuah lembaga survei Gallup Poll merilis data bahwa Vietnam adalah negara keempat teratas yang penduduknya tidak beragama. Dari 94,5 juta penduduk Vietnam, lebih dari 73 persen adalah tidak beragama atau menganut agama nenek moyang. Walaupun Islam merupakan agama terbesar kedua di dunia dengan jumlah pemeluk 1,6 miliar orang, Akan tetapi, jumlah umat Islam di Vietnam tidak sampai 0,1 persennya. Di ibu kota Vietnam, Hanoi, misalnya, mereka yang beragama Islam hanya sekitar 100 orang. Sementara jumlah populasi Hana mencapai 7 juta orang. Islam menjadi agama minoritas di negara tersebut, tentu hal ini membuat umat Islam di Vietnam banyak mengalami kendala ketika hendak menjalankan ajaran agamanya. Setidaknya ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh warga Muslim Vietnam, terutama di ibu kota Hanoi. Kesulitan yang paling rumit Muslim hadapi saat mengubur jenazah, pemerintah daerah Hanoi tidak mengizinkan adanya kuburan Muslim di wilayah ibu kota tersebut. Jika ada Muslim yang wafat, maka jenazahnya harus dibawa keluar kota Hanoi, tentu hal ini menjadi sebuah kesulitan bagi warga Muslim yang tinggal di kota Hanoi. Selain itu, kesulitan dominan mereka hadapi dari segi menyebarkan dan mengajarkan ilmu agama. Umat Islam di Hanoi tidak mendapatkan fasilitas dalam hal pendidikan dari pemerintah Vietnam. Sehingga umat Islam di sana mengalami kesulitan ketika hendak mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anaknya. Meski demikian, biasanya belajar agama diupayakan dan diselenggarakan minimal sekali dalam sepekan. Hingga saat ini, meski mayoritas Muslim sedikit jumlahnya. Kebanyakan Muslim di Vietnam adalah Islam Sunni yang bermashab syafi. Pada 2019, tercatat hanya terdapat 41 masjid yang berdiri di Vietnam, beberapa di antaranya adalah Masjid Puig Ngon, Masjid Anshuan, Masjid Van Lam, dan Masjid Ngholam.